Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Melian Sori Beberapa waktu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan status rasis di sosial media Facebook milik Profesor Budi Santosa yang merupakan rektor Institut Teknologi Kalimantan yang menyebut penutup kepala ala manusia gurun dan kemudian dilaporkan oleh teman-teman Kesatuan Aksi Maswa Muslim Indonesia tapi sampai saat ini saya belum dapat update terbaru terkait dengan proses hukum pelaporan itu Nah beberapa hari ini juga kembali perilaku rasis sara ini dilakukan oleh seorang politisi nasional dan namanya sudah tidak asing lagi yaitu Ruhut Sitompul yang mengunggah di sosial media twitternya Meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai pakaian adat Sukudani dan dari caption yang kemudian di Meme itu sangat-sangat bisa ditangkap bahwa itulah sebuah dugaan penghinaan dugaan mengolok-olok daripada pakaian adat satu hal lagi juga adalah bahwa itu Meme adalah tidak benar jika kemudian foto itu asli tapi itu adalah editan yang diedit Gubernur DKI Jakarta memakai pakaian adat seperti itu Sukudani padahal Indonesia inilah kaya dengan adat istiadat nah perilaku Ruhut Sitompul ini dua kesalahan menyebarkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilakukan yang kedua ini dari captionnya adalah cenderung sangat kuat mengolok-olok daripada pakaian adat orang ataupun daerah tertentu ini ada apa perilaku semacam ini tentu ini jika dibiarkan perilaku-perilaku rasis perilaku-perilaku sara ini akan semakin berani orang-orang untuk kemudian melakukan hal yang sama makanya aparat kepolisian saya menyarankan agar kemudian ini segera ditindak dengan tegas dan perkembangan terbaru bahwa di pemberitaan ini Ruhut akan segera diperiksa saya berharap bahwa pada saat pertama kali Ruhut Sitompul ini diperiksa sebagai saksi terlapor maka saya berharap ini segera ditetapkan sebagai tersangka dan segera diproses hukum dan langsung di jebloskan ke tahanan agar apa? agar ada efek jera terhadap pelaku-pelaku rasis yang akan bereaksi kembali berkaitan dengan perilaku seperti ini sehingga ada ketakutan tersendiri untuk melakukan pelanggaran terhadap sara pelanggaran terhadap rasis seperti yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul dan juga Profesor Budi Santosa ini nah ini saya bacakan berita dari detik polisi segera periksa pelapor Ruhut di kasus meme Anis diduga rasis ini beritanya pada hari Jumat kemarin Jakarta politikus PDI Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahannya yang dinilai rasialis dan melanggar undang UU ITE polisi tengah menjadwalkan undangan pemeriksaan kepada pelapor dan Ruhut Sitompul setelah ini akan kita agendakan ya secepatnya kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Zulpan menjawab pertanyaan kapan pelapor dan terlapor akan diperiksa polisi Ruhut dilaporkan oleh Panglima Komandan Patriot Repolusi Kopatrep Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega pelapor menilai unggahan Ruhut soal meme Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang memakai baju adat Sukudani Papua bermuatan Sara dan diduga melanggar UU ITE Zulpan mengatakan sebelum melakukan pemanggilan kepada Ruhut pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa pelapor Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya telah menimbulkan telah menimbulkan kebencian antar suku ras dan golongan karena postingannya itu laporan pelapor tertuang dalam nomor laporan LP sekian tertanggal 11 Mei 2022 dalam laporan tersebut Ruhut si Tompo dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE nah saya sangat berharap sekali dengan pemeriksaan nanti pertama pemeriksaan pertama Ruhut si Tompo ini polisi segera menangkap dan memproses hukum melakukan proses penahanan terhadap Ruhut si Tompo karena ini akan menjadi ujian dari aparat kepolisian apakah aparat kepolisian berani dalam memproses laporan ini dan menetapkan Ruhut si Tompo sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal yang disebutkan di berita tadi atau justru polisi nanti mengabaikan kasus ini maka kita tunggu saja tapi sebagai anak bangsa yang menginginkan negeri ini tidak ada perilaku sara menghina atau mengolok-olok apalagi yang diolok-olokkan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan atau kemudian sesuatu yang hoak yang diser yang itu mengolok-olok suku tertentu karena tampak sekali dari caption itu dengan caption ketawa itu jelas mengolok-olok dari suku pakaian adat suku tertentu ini sangat tidak dibenarkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia selamat menikmati selamat menikmati